Halo bersama saya lagi dengan tutorial mini firman kali ini saya akan menunjukkan anda bagaimana cara menempatkan logo dengan menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2015 ayo segera ikuti tutorial kita masukkan footage yang akan segera masukkan atau kita segera mengedit footage sudah masuk kita pilih footage seperti ini kemudian kita masukkan logo yang akan segera saya tunjukkan untuk anda bagaimana cara menempatkan sebuah logo di tutorial berikut ini kita ambil logo kemudian kita masukkan timeline kita tempatkan logo di atas footage nah itu kita menuju efek kontrol lihat kita ke segala oke kita taruh logo seperti ini anda bisa menempatkan logo di atas pojok kanan atas atau anda bisa menempatkan logo di bawah pojok kanan bawah logo kita panjangkan sehingga kalau kita mengerender logo bisa penuh dengan dengan frame film atau film atau film yang atau film yang atau footage yang kita tempatkan kalau logo cuma sekian kalau kita render nanti putus tidak ada logo yang ada yang akan ditempatkan makanya logo kita panjangkan biar penuh sampai film di tempat film maka logo akan terpenuh dalam film ya nampak logonya oke kalau sudah kita bikin film ini lebih bagus kita masuk ke efek video efek kita ke color correction kemudian kemudian kita ke red contrast kita masukkan langsung sini atau kita membuat sebuah adjustment layer kita masuk ke project kita bikin ke maaf maaf kita masuk ke adjustment layer adjustment layer kita masukkan ke atas logo logo kita panjangkan kemudian kita masuk ke efek kita pilih ke RGB curve kita masukkan ke RGB curve kemudian terlihat kita atur kita atur kita atur kemudian kita atur kemudian lihat tampak film lebih bagus kemudian kita bikin lebih sinematik kita masukkan title kita taruh di atas title nya ini kita beri warna hitam ada hitam barunya kita tarik di atas kita tarik kita atur title nya kita atur title nya sehingga title tampak tidak tertutup oleh filembar kita atur filembar tampak lebih bagus oke itulah tutorial mini firman yang kali ini saya bagikan kepada anda dan jangan lupa subscribe dan like video ini terima kasih atas perhatian anda terima kasih atas perhatian anda terima kasih atas perhatian anda terima kasih atas perhatian anda